Terima kasih. 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 jadi, kalau nganterin mahit lama-lama jadi nah itu yang jadi musholah nah tadi jadi nyanyiin, semuanya yang dateng kalau, mau yang kaya mau yang miskin mati orang miskin, mati orang kaya, mati raja-raja, mati rakyat jasa, mati kiai, ustad mati, mohnawir berakanan duduk dengan orang soleh, insyaallah menjadi sod duduk dengan orang yang suka mengamalkan dan juga memberi sodak lama-lama juga ikut sod insya yang pertama yang kedua apabila orang kandang curang kepingin bahagia dunia wa'ayakuna rizku fi baladi mempunyai rizki di negeri bukan di negeri karena kalau di negeri orang karena bahasanya tidak tahu misalkan orang Indonesia di Arab tidak kira bahasanya tahu nggak begitu nyasar di sana orang Indonesia otaknya banyak otaknya bang begitu di sana nyasar ngomong sama orang Arab tunjukkanlah kami jalan yang lo karnaket karnaket sonok tidak tahu maksudnya kita akhirnya di sana dilanjutin sirotul latina an'amka alaihim wairil maktubi alaihim waladhalin insya kalau punya rizki di negeri sendiri insya Allah enak istri juga riz amal soleh juga riz tetangga juga riz makanya amal tetangga jangan suka ngomong suka ngomong beli mobil kadang-kadang kita sakit orang sana cipinang kalau orang sini insya lebih parah jangan suka ngomongin makanya kalau suka ngomongin orang masya Allah kadang-kadang kita dosanya lebih bes mengapa kau sibuk mencari kesalahan orang kesana kemari kau cerita keburukannya semua di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelubuk mata tidak kelihatan ah ketelah Tuhan itu siapa yang nyanyi ya munawir omak irama ini namanya joko sempeng makan preng udah kagak nyambung men kan begitu berarti suruh sudah insya Allah ya bener kalau punya istri semuanya makanya kalau para istri mohon maaf kalau suamnya di rumah servisnya yang full ya bu ya servisnya yang full kalau enggak full takutnya enggak petah di rumah akhirnya begitu keluar rumah pakai minyak wangi istrinya ngomong biasanya tak pakai minyak wangi biasanya tak suka begitu saya curiga saya cemburu akhirnya kalau suaminya dicemburuin enggak pulang pul kayak bang toyip tiga kali lebar suami kita enggak pulang sepulang istrinya ngomong saya telpon enggak diangkat tangkap saya semes enggak sudah sepulang akhirnya enggak pulang akhirnya kalau sudah enggak pulang yang pertama tersih tersisi tersisa itu salah begitu sudah tersisi akhirnya istri yang pertama ngomong cantik memang aku aku usia muda pun ia miliki Rita Subiato akhirnya kalau sudah tersisi akhirnya sakitnya tuh disini di dalam hatiku sakitnya tuh itu cita-cita hati lah punya memang ibu aja yang punya tv saya juga punya tv hadir itulah namanya rezeki mudah-mudahan apa dua helik ini tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bukan dari saya tapi melalui rasulullah salallahu alaihi wassalam yuk kita tutup tangannya di ang ntar bagian doa akan ada ya saya cuma mohon saya pernah dapat pelajaran dari guru kita ilustrasi tangan kita yang sebelah kanan ada angka delapan ini guru kita di doang nih dulu yang pernah ngajarin sampai gini hari sampai buat modal kemana-mana yang sebelah kiri ada delapan puluh satu 81 berarti jumlahnya sembilan sembilan puluh makanya kalau doa tangannya di ang jangan ngam ngampleh kalau ngampleh itu namanya minta ogah-ogah terserah lo deh mungas-mungas agak kan begitu ya itu namanya ogah-ogah makanya tangannya harus di ang kalau sudah di ang ya terapet begini kira-kira kalau ngambil air jatuh gak makanya dirapetin nanti kalau ada doa terakhir mohon maaf tangannya kudu di ang nah saya tanya sama ibu-ibu tangan saya warnanya apa bu hijau hijau bapak-ibu bisa ngomong coklat saya bisa ngomong put makanya ini ilustrasi buat kita semuanya sejelek-jeleknya teman pasti ada kebaikannya jangan melihat sebelah mat jangan dilihat sebelah mat makanya sebelum doa tangannya coba diangkat semuanya tangannya diangkat semuanya yang tinggi semuanya hadapin ke saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah luar biasa luar biasa ustad mulawir temuk tangan dong yang ikhlas buat beliau ustad terima kasih ustad dari pagi nanyain serlog serlog masih kerja menegak bener dia dia dari pagi dia jok dia nanti jok maka jok ke sini panjangnya ya biasa halau 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 selamat semua ya sahabat obik ya obik nanti januari kita akan dapat amanah segera akan kegantuan selama ini pergerakan untuk palestin nanti saya sama obik juga dikirim ke Jordan ya masuk ke palestina doain mengdoa ya doain jadi ini juga lagi dihitung mudah-mudahan hidup kita ini penuh dengan amanah ya BGH insyaallah jadi doakan juga nanti apa yang sudah dilakukan kebutuhan buat Ritwan dan Edi Boneski juga masih yang udah ngeset dalam waktu satu jam ini cukup sekarang sebagai penutup obik akan nyanyi dua lagu satu satu dua satu album awas kalau pulang kalau ya aku nyanyi 900 lagu ya ayo tapi baik ayo tepat tangan dulu dong itu duitnya udah kehitung belum lagi lagi satu lagi selesai gak kalau gitu kita pajak cuman musik ini kayaknya malam-malam ini yang sedu-sedu cocok cocok oh ada penari ada penari jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih semangat masih 10 lagu 60 60 60 ayo ini emang-emangan aja kita lihat saya lagi saya dua lagu ya ini ada yang mau dua yang sama opi gak sih ini ini mau nyanyi lagu apa nih yang mati itu lebih yang mati penarinya mundur dulu nanti lagu kedua baru bagi penari oke oke penari oke nanti lagunya ini sedih jadi ini dari tadi ini kita ngomongin mati-mati emang serius berani cius emang serius nih bun aku tahun ini mati-mati semua pertama ayahku pamanku hari jumat dia mati kemudian bapakku dia mati kemudian anak-anakku laki-laki mati kemudian istriku yang kedua mati kemudian ibuku mati jadi tahun ini mati-mati ini gak pake senyum bun beneran ini gak bohong ternyata kematian adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita dan sekarang bingung tuh punya rumah emak tuh siapa yang mau lempati punya barang ini siapa yang mau pakai beneran ada istriku dia punya rumah gak kepake mobilnya gak kepake ini gak kepake ini gak kepake nih makanya nanti kalau ada yang meninggal turun kekubur taruh pipinya tuh di tanah kemudian lihat ini saya bakal kayak begini ini agak serius sedikit nih yang tadi kita seneng-seneng saya waktunya ini ada yang pernah berbuat dosa gak sekali 2 6 200 ini kesini ngaca gak kesini ngaca ya enggak kalau laki mau mandi aja enggak kadang-kadang tapi kalau mumpul pasti ngaca tapi pulang dari sini ngaca kira-kira itu muka ahli syurga gak kira-kira itu muka ini muka nih muka yang bakal dapetin cintanya cintanya Allah gak kira-kira ah pede pede banget pede banget jadi masya Allah kita jadi PMS sampai nyogok-nyogok jadi tentara sampai nyogok-nyogok tapi untuk persiapan nih khusul khatimah nih kadang-kadang ngawur kita pede ketawa-ketawa coba kita ngaca amal yang mana yang kira-kira Allah terima amal yang mana yang kira-kira kita itu jadi ahli syurga ada gak kira-kira pede banget pede banget kita hidup ini istilah istilahnya kalau jaman Nabi ini kalau buat saya tahun buka ciket tahun buka cita ketemu melihat jangan-jangan bentar lagi saya terus apa kira-kira yang saya persiapkan apa tiba-tiba bencana dimana-demana lombok kemudian malam ini kita donasi untuk malu ya setiap ada kerusuhan saya pasti ke situ di Ambon di Bosok di Suriah di Gaza dimana saya datang dilihat kayak gini alangkah dekatnya kita semua dengan kematian cuman kita ketawa-ketawa setiap hari kita tuh yakin sama akhirat yakin sama surga ngeraka tapi kita do nothing gak serius coba cek kalau wuduk coba cek kalau takbir coba cek kalau sotakoh bakhir malam jarang bangun zikir apa lagi baca Quran apa lagi jadi benar-benar Masya Allah Masya Allah jauh 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 kita kepedian dalam gitu kita kepedian kita kita ketika saya tanya yakin sama Allah yakin yakin sama Quran yakin tapi ketika Quran dibacaan kepada kita kita itu biasa-biasa saja gak takut dibacain surah ini gak takut apa gak ngerti ya gak ngerti ya tapi Masya Allah sampai kapan sampai kapan sampai kapan kita mau asik-asik aja ya kita asik-asik aja coba coba lah saya mau nyanyi satu lagu nih ya berkaitan sama apa yang saya omongkan lagu ini saya tulis di makam Baki lagi-lagi di kuburan lain gak tau deh saya katanya gak enak ada opik omongan mati mulu kalau Dari ngomongin mati seneng ya orang kaya mati tapi menusuk di hati kalau saya ngomongnya pakai sedih supaya menusuk di hati tapi bunda beneran deh kalau gak mesti cobain masuk ke kubur aku pernah jatuh ke dalam kubur kemudian terdiam di situ mikir seperti ini rasanya di kubur kita gak takut ya Allah ya Allah kita santai santai padahal kita gak tau di amal yang mana yang Allah terima dalam hari-hari kita tapi insyaallah mudah-mudahan khusbah hatiman semuanya yang ada terutama yang berbagi hari ini untuk malu walaupun satu rupiah atau semua yang hadir dan mudahan Allah beri khusul khatiman lagu ini pernah dengar lagu belum ya Allah Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatiman subhanallah saya emak saya kata orang kampung dia khusul khatimah dia mati bulan moharam tanggal 10 kemudian malam jumat kemudian habis mengajar ngaji kemudian di panggung itu juga dia meninggal kemudian bapak saya dia habis mengajar ngaji di masjid mengajar anak-anak yatim dia keluar melepas orang diarah wali songo dia masuk, dia duduk, dia mati jadi ternyata kuncinya sederhana meskipun dia punya amalan sedikit tapi dia istiqomah disitu ayah sukanya bangunin orang di alzan, di masjid kemudian kalau malam tengtong tengtong, tengtong, tengtong jam 2 hari ini di masjid al-makfuro tiap jam 2 gak ada lagi tengtong tengtong, tengtong, tengtong itu bapak saya ibu saya juga begitu tiap hari mau naik kapal mau naik mobil mau di bandara Quran terus sekali duduk 10 juz 5 juz 7 juz istilahnya kalau orang meninggal kan dipuji-puji ya gitu ya tapi emang begitu emak bilang hafal sekian hadis tapi aku amal yang ini saja yang aku mampu dan aku senang apa? Quran baca Quran terus Quran habis itu menulis Quran udah istiqomah mau apa kayak mau ada kamu mau gak ada kamu mau sokki mau rame dia begitu dan ternyata ditandai dengan kematiannya ditandai dengan kematian akhirnya seperti ini pertanda orang-orang mati begini 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 kalau pokoknya ada orang soleh dia hidup sekarang belum tentu besok bisa soleh itu ya setidari tapi kalau udah meninggal udah ketauan dia pertama sebelum meninggal sore-sore waktu dia ngeteh dia bilang semua dari kita akan mati seperti kebiasaannya nih orang mati aku cari sokok kebiasaannya gitu jadi dia bilang tuh seperti kebiasaannya dia mati berarti aku mati di quran berarti aku mati sama quran eh beneran dia kita kaget semua tapi mudah-mudahan kita punya amalan-amalan yang kita pegang hari-hari yang tiba-tiba ketika israel datang kita dalam keadaan mulia insyaallah amin dan yang sama semoga subhanallah selamat menikmati 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 selamat menikmati